Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pola rangkaian listrik yang akan kita buat Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mempraktekan membuat rangkaian listrik Yang pertama yaitu papan Papan ini kurang lebih ukurannya panjangnya 40 cm dan lebarnya 20 cm Kemudian yang kedua yaitu bunti Bunti ini nanti akan kita gunakan untuk memotong kabel Kemudian yang ketiga ada isolasi Isolasi nanti kita gunakan untuk menyambung kabel Kemudian selanjutnya adalah kabel Nah kabel ini kurang lebih ukurannya 60 cm Nah kita potong menjadi dua buah bagian Kemudian selanjutnya yaitu dudukan baterai Nah ini dudukan baterai Kemudian tentu kita butuhkan dua buah baterai Baterai ukuran besar Selanjutnya yaitu empat buah lampu Empat buah lampu-buah lampu kecil Ini ada empat Kemudian sitting atau dudukan lampunya Ini juga ada empat Karena tadi lampunya ada empat Kemudian yang terakhir yaitu saklar Saklar ini kita gunakan sebanyak dua buah Ada pun berikut ini bu guru jelaskan Fungsi dari masing-masing alat dan bahan yang kita gunakan Yang pertama yaitu fungsi dari baterai Fungsi baterai yaitu sebagai sumber energi listrik Yang nanti akan kita gunakan energinya untuk menyalakan lampu Jadi lampu ini adalah nanti yang akan kita nyalakan Untuk sebagai penerangan Di sini ada empat buah lampu Kemudian ini adalah dudukan lampu atau fitting Gunanya adalah untuk memasang lampu nanti Dan menyambungkan ke kabel Sehingga lampu akan siap untuk menyala Kemudian selanjutnya saklar Saklar gunanya sebagai alat untuk memutus dan menyambung aliran listrik Kemudian kabel Kabel gunanya sebagai penyambung komponen-komponen ini ya Komponen-komponen nanti ini baterai, lampu Sebagai penyambungnya Ini adalah fungsi dari kabel Kemudian yang selanjutnya yaitu dudukan Dan baterai gunanya adalah untuk sebagai penyambung nanti aliran energi yang mengalir ke komponen listriknya Dan terakhir yaitu Selasi Fungsinya untuk menyambungkan potongan-potongan kabel nanti Yang akan kita buat rangkaian listriknya Dan gunting ya Untuk penyambung kabel Fungsi dari masing-masing kabel Nah itulah tadi Fungsi dari masing-masing bahan Atau komponen-komponen Yang kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik Langkah-langkahnya Yang pertama kita lakukan yaitu Tadi kabel Kabelnya kita potong menjadi kurang lebih 14 barikian Nah cara memotong kabelnya Ya kita potong seperti ini Kurang lebih 10-15 cm Sampai 7 cm Ya Kemudian kita kupas bagian ujung-ujungnya Kupas Lalu kita Pelan-pelan ya Karena takut Serat tembaganya Patah Seperti ini Ini ujung-ujungnya Kita lakukan hal yang sama Hati-hati Nah langkah yang selanjutnya Yang kedua Yaitu setelah tadi kita potong-potong kabelnya Kita ambil Satu buah fittingnya Kita siapkan dulu fitting Duduk-dudukan lampunya Dan saklar Nah ini kita ambil Kabelnya Lalu kita lilit Kita lilit Ke Duduk-dudukan lampu Ini kita masukkan ke lubang ujungnya Kemudian kita lilit Lalu kita lilit Kemudian Kita lilit juga Kemudian kita lilit Kemudian kita lilit Kemudian kita lilit Sampai Ya Sampai itu Mereka Satu buah kami lagi kita lilit kembali seklar kita lilit kemudian kita lilitkan juga selamat menikmati selesai nah ini sudah kita buat ya nah ini kita buat dua seperti ini ya karena kita akan membuat rangkaian paralel Setelah jadi seperti ini ya, kita buat 2 buah yang lainnya ya Nah, setelah itu kita sambungkan Terimakasih Bilih kabel Kabel Klik Nanti selain ini kita buka semuanya Seperti lagi Semuanya Semuanya Dari Terimakasih Nanti Iyut Semuanya, bisa rela lihat nih Seperti ini Bikin sini Oke, kita sambungkan Ya, setelah posisinya jadi seperti ini Lalu kita bukus Masih-masih cabang Kita bukus masing-masing cabangnya Supaya terlihat rapi Langkah ini tidak berkeset Kita selasi cabang-cabangnya Tepatkan Kita lakukan Ya, ini kita lakukan kembali Kita tempelkan Tepatkan Terima kasih telah menonton! 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 Setelah tersusun seperti ini Kita jantus ya Supaya rapi Terima kasih telah menonton! Lalu kita ambil Beklamnya Kita Pasang Kita putar Terima kasih telah menonton! Kemudian Terakhir Batere-nya Jangan lupa Positif Negatif Posisi Batere-nya Terus Pasang semua Nah Sudah terpasang Batere-nya Nah Mari kita coba ya Sekarang kita nyalakan nah nyala ya nah sekarang kita matikan dulu ya sebelumnya kita nyalakan sebelumnya kita nyalakan terlihat bahwa rangkaian listrik yang kita susun ini adalah rangkaian listrik para rem jika ini kita matikan maka lampu yang ini tetap menyala karena ini disusun secara paralel nah setelah kita susun tadi rangkaiannya lampunya dan baterainya nah kita beri nama disini lampu 1 atau L1 lampu 2 atau L2 kemudian saklar pertama kemudian disini lampu ketiga L3, lampu keempat L4 dan saklar yang kedua nah sekarang mari kita nyalakan saklar yang pertama terlihat bahwa lampu 1 dan lampu 2 akan menyala jika saklar 1 disambung kenapa? karena lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri atau bergerak atau berurutan nah jika kita matikan kita putus saklarnya maka dia akan mati kedua-duanya nah begitu juga halnya dengan lampu 3 dan lampu 4 yang disusun secara seri kita nyalakan kita sambungan remnya maka dia akan menyala jika kita matikan nah kedua-duanya akan mati nah sedangkan lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 disusun secara paralel apabila saklar 1 dinyalakan maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala sedangkan lampu 3 dan lampu 4 akan mati karena disusun secara paralel ya atau bercabang ya jadi karena dia berbeda cabangnya maka tidak akan eee nyalakan lampu 3 dan lampu 4 kita nyalakan kembali saklar 2 maka dia akan menyala kita matikan saklar 1 lampu 3 dan lampu 4 tetap menyala nah inilah praktek kita dalam membuat rangkaian listrik semoga dapat bermanfaat dan anak-anak bisa mencoba mempraktekannya di rumah kalian masing-masing demikianlah praktek pembuatan rangkaian listrik sederhana yang sudah kita sama-sama praktekkan tadi semoga anak-anak dapat mencobanya dan berhasil serta dapat memahami apa saja komponen-komponen listrik serta bagaimana cara mengusun rangkaian listrik selamat belajar semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati